Di setelah kunjungan untuk meresmikan Masjid Raya Baitur Rahman, Wakil Presiden Yusuf Kala tidak mau memberikan komentar banyak terkait kasus yang menimpan novel Baswedan. Menurut Yusuf Kala, kasus tersebut masih dalam proses oleh pihak kepolisian. Wakil Presiden Yusuf Kala usai meresmikan renovasi Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Sabtu siang menyebutkan, novel Baswedan hingga saat ini masih dalam penanganan tim dokter untuk proses pemulihan. Terkait kasus tersebut, pihak kepolisian terus bekerja untuk mengungkapkan motif dibalik penyerangan oleh orang tak dikenal dengan menggunakan air keras. Soal Basuki Cahaya Purnama, JK terlihat enggan berkomentar saat ditanyai puluhan pekerja media yang ada di Aceh. JK hanya tersenyum saat wartawan menanyakan soal kasus Gubernur DKI Jakarta itu. Wakil Presiden sendiri melakukan kunjungan ke Aceh dalam rangka meresmikan landscape dan infrastruktur Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Soal novel Baswedan Pak, soal novel Baswedan saat ini kan masih di rumah sakit, gimana nih Pak? Iya insya Allah, semuanya semuanya. Selain dirawat dengan Pak. Pak sedikit lagi soal ancaman radikalisme dan juga intoleransi nih Pak? Ya karena itu masjid itu berfungsi, bagaimana masjid itu memberikan kedamaian, bagaimana dakwah itu lebih damai, menuju persatuan. Tapi ini hanya sesaat, karena ada pengetahuan di pikirnya pasti ya. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. JK datang ke Aceh didampingi istri dan sejumlah menteri. Usai proses peresmian Masjid Raya Baitur Rahman, Wakil Presiden dan rombongan langsung bertolak ke Jakarta. Renovasi Masjid Raya Baitur Rahman sendiri sudah dimulai semenjak 2015 dan telah rampung pada tahap renovasi pertama pada bulan Mei 2017. Setelah renovasi, masjid ini dapat menampung 20 ribu jamaah yang sebelumnya hanya mampu menampung mencapai 9 ribu jamaah. Selain itu, masjid ini juga telah dilengkapi areal parkir bawah tanah dan dilengkapi dengan 12 payung elektrik dan 4 eskalator untuk memudahkan para jamaah dalam beribadah di Masjid Kebanggaan Masyarakat Aceh ini.